Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 22 Desember 2020, bersama saya Romo Keovani Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih salam sehat berkah dalem, mari kita renungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 1 ayat 46 sampai 56. Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elizabeth ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juruslamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambannya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-perikannya orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya, kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kitung Maria ini mengingatkan kita betapa luar biasanya karya Allah dalam hidup kita yang serba biasa ini. Kodaan terberat dalam perjalanan hidup kita adalah meyakini secara keliru bahwa kita yang hebat, kita yang berjasa, kita yang sukses karena kemampuan kita sendiri. Perjalanan hidup Maria seolah ingin menjadi bukti bagi kita semua bahwa Allah lah yang istimewa bertindak dalam hidup kita yang tidak istimewa ini. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar dari Bunda kami Maria untuk selalu ingat dan bersyukur atas keistimewaan karyamu dalam hidup kami. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita, dimanapun mereka berada dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.